Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammad Allahumma sallallahu ala sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, anak pertama saya itu narungu Buya Usianya sudah 21 tahun Hanya saja untuk sholat itu susah sekali Saya kesulitan memberi pemahaman tentang Allah surga dan neraka Apalagi pahala dan dosa Yang saya khawatirkan Bagaimana jika dia kelak berumah tangga dan masa tuanya Kami orang tuanya sampai kapan bisa mendampinginya Pertanyaannya Buya Bagaimana hukum kewajiban sholat bagi anak yang tunarungu Mohon penjelasannya Buya Baik Tunarungu karena dia tidak bisa mendengar Maka mengandalkan mata Isyarat-isyarat Kalau ada orang yang bisa memahamkan dengan isyarat tangannya Ya Difahamkan Tapi kalau tidak menemukan Dia tidak dosa Karena Anda tidak faham Maka Kita sebagai seorang ibu atau orang tua Ya harus punya ilmu untuk mengajarkan Ya tentunya semampunya Dan Alhamdulillah sekarang sudah ada ya bahasa-bahasa Yang sering dihadirkan Kalau ada Atau tunarungu punya bahasa sendiri Punya isyarat sendiri Dan isyarat itu menghantarkan Berarti kalau Anda punya dana Bisa menghantarkan ke mereka Yang bisa memahamkan tentang Tentang Allah dengan isyarat-isyarat tersebut Selagi bisa Anda wajib Mengajari mereka Ada uang yang kita sisihkan Uang untuk membiayai mereka Jika Anda tidak mampu Allah Maha Kasih Pun dia adalah orang yang Tidak bisa mendengar Hanya mengandalkan isyarat Dan Anda pun juga berusaha untuk mengahamkan isyarat Tentang Allah yang Maha Tunggal Dan sebagainya Anda tidak mampu Ya Anda tidak dosa Anda tidak mampu Yang penting Anda tidak Biarkan begitu saja Ada pun masa hidupnya Nanti akan berjalan begitu saja Dia punya urusan syahwat Dia nikahkan Nikah Dia semampunya Dia untuk mengahami syariat Semampu dia mengahami syariat Segala kekurangannya Allah Maha Pengampun kok Dia sendiri mengkurang Jadi jangan sampai Kita memperlakukan orang yang Dengan kekurangan Seperti orang yang Sempurna dalam hidupnya Seperti itu Dan Ibu Terausaha terlalu khawatir Allah kurangi itu Justru Allah mengurangi beban pada dia Kalau seseorang bisa mendengar itu Kan berarti banyak bebannya Melalui yang didengar Karena dia tidak mendengar Maka dia tidak akan dihisap Tidak akan dosa Dengan masalah pendengarannya Seperti itu insya Allah Jadi Allah SWT Semampu Anda Nasihat menguatkan hati Para orang tua Yang diuji dengan anak-anak Seperti ini Allah Maha Kasih kok Kalau kita gali potensinya Memang dia kurang Dalam sisi mendengaran Tapi pasti Allah akan beri Satu kelebihan di yang lain Hanya Anda belum tahu saja Saat ini Kemudian juga Semua ini kan kisah di dunia Jadi kalau kita menemukan Kekurangan di dunia itu Hendaknya kita ihtisab Atau mengharap pahala dari Allah Dengan kesabaran kita Kita tata hati kita Bukan dibaringin dengan Kalau kesah Karena hidup kita Ternyata bukan kisah di dunia saja Masih ada kehidupan di akhirat Jadi jerih payah Anda Merawat anak Anda Yang tidak mendengar dan sebagainya Rasa sedih Anda waktu itu pun Dinirai oleh Allah Sebagai pahala Anda berusaha merawat dia Ingin memintarkan dia Mengenalkan berolah Dapat pahala Semuanya dapat pahala Bukankah tujuan kita Dah nanti di akhirat Kita untuk mendapatkan pahala Dan nanti di akhirat Sudah tidak ada lagi orang tuli Orang tuli Tuli tidak ada lagi Semua akan bisa mendengar saat itu Bahkan Anda sudah masuk surga Menikmati semua kenikmatan surga Setelah Anda menyaksikan video ini Jangan lupa bersalawat Kepada Bakinda Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa alihi Wa sahbihi wassalam